Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam perlindungan Allah SWT Anak-anak, sebelum mengawali pelajaran hari ini Mari kita membaca bismillah dulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak, bertemu dengan saya, Bu Um Di sini, Bu Um akan mengajar pelajaran SBDP kelas 4 Nah, sebelum itu, Bu Um ini tanya Apakah bukunya sudah disiapkan? Nah, coba yang belum menyiapkan bukunya Yuk kita siapkan dulu, bukunya seperti ini Tema 1 tentang indahnya kebersamaan Sudah ya? Nah, kalau sudah Sekarang mulai dibuka bukunya pada halaman 25 Seperti ini Sudah ya? Nah Seperti yang kita tahu Bahwa banyak sekali keanakaragaman budaya yang ada di Indonesia Salah satunya yaitu tarian daerah dari berbagai provinsi di Indonesia Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah Tari bungong jerumpa dari provinsi Acer Nah, gambarnya ada di buku kalian Oke, sebelum ke materi Bu Um akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tarian bungong jerumpa Nah, tarian bungong jerumpa merupakan tarian tradisional yang berasal dari provinsi Acer Tarian ini dilakukan secara berkelompok Nah, tarian ini bersifat halus dan anggur Tarian ini menggambarkan bunga jerumpa yang biasa kita kenal dengan bunga jempaka Bunga jempaka yang indah dan harum baunya Nah, terlebih lagi jika bunga jempaka terkena hempasan anu malam Maka bunga jempaka akan layu dan berguguran Nah, dalam tarian ini digambarkan bunga jempaka memiliki paduan warna putih, kuning, dan merah Nah, kalau sudah coba kalian buku lagi yaitu halaman 20 Seperti ini ya, sudah dilihat Nah, dalam gerakan tarian bunga jerumpa ini ada dua macam gerakannya Yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk Nah, yang ada di buku kalian itu adalah gerakan tarian saat berdiri Nah, di situ bisa kalian lihat pada gerakan A, gerakan B, C, D, dan E Nah, coba kita lihat pada gerakan A Nah, bagaimana cara melakukan gerakan pada gambar A Di sebelah kanan buku kalian sudah ada keterangannya Yang pertama, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakan dua kali ke kanan Hentakan dua kali ke kanan dua kali Kemudian, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakan dua kali ke kiri dua kali Hitungan 4 kali 8 Kemudian pada gerakan B, di situ sudah ada keterangannya di bawah Ya, coba kalian baca dulu Kemudian kalian pahami ya Kemudian, kalau sudah, kalian lanjut ke gerakan C Gerakan D, dan gerakan E Anak-anak, coba kalian baca dulu Kemudian kalian pahami dulu ya Nah, setelah ini nanti Bu U akan menampilkan video gerakan tarian bunga jerumpa untuk kalian Nah, kalian amati dulu Kalian lihat dulu ya videonya Terima kasih 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 Terima kasih